R.A. Gue tantang lo, kalau emang lo lagi Lo klarifikasi Jangan lari kesana kemarin Kalau memang ini saya fitnah Ayo kita bertemu, saya berani Mubahala, mau sumpah Apapun, ayo kita lakukan Sumpah pocong, sumpah Al-Quran semua Bahwa apa yang saya bicarakan ini Semuanya adalah fakta, tidak fitnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya, seharusnya Kalau memang Berita ini benar Seharusnya laporkan ke pihak yang berwajib Bukan berkuar-kuar di medsos Dan bukti lainnya Seperti CCTV Ketika masuk ke hotel Atau buat suaminya Mbak Ratu Kori ini Siapkan bukti CCTV Buku tamu hotel, kemudian Rumah sana check-in, hp dan lain-lain Jangan sampai Ini semuanya didahului oleh pihak yang sebelah sana Karena ini akan menjadi Kuat, kalau kita berkuar-kuar di medsos Itu kan Pastinya ada dua kemungkinan Salah satunya Antara fitnah Dan juga kebenaran Jadi Yang namanya zaman sekarang Mubah Allah Atau Sumpah Al-Quran Atau Sumpah Pocong Yang lainnya Itu sudah menjadi Hal yang biasa Atau Sudah menjadi makanan-makanan Ringan Jadi kalau Ada bukti CCTV Atau bukti yang nyata Untuk bisa dilaporkan Ini akan memperkuat Jadi kalau kita lihat Pengakuan-pengakuan seperti ini Kurang begitu meyakinkan Untuk kita simak Jadi kalau ada bukti Yang menguatkan Kebenarannya Barulah kita bisa Percaya 100% Sepenuhnya Tetapi Jika kita lihat Dari pernyataan Suami dan Bakorinya Ini benar luar biasa Ya Kita seperti tidak ragu lagi Atas kejujuran mereka Namun Kembali lagi Wallahu alam biswab Kita manusia Hanya bisa Apa namanya Melihat Tanpa ada bukti Jadi artinya Ada yang percaya Ada juga yang tidak percaya Mungkin dari Pihak Muhibin Atau pendukungnya Mbak Alawi Habib Mungkin tidak akan pernah percaya Tetapi sebaliknya Pasti Bertentangan Dengan Apa yang Didukungkan Kepada Pernanya Oknum Habib Era ini Jadi silakan Teman-teman Yang bisa Menirinya sendiri Tanpa Kita belum Melihat buktinya Demikian Semoga kita Terhindar dari Hal-hal yang Tidak diinginkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh